kita udah sampe di tempat hotel kita namanya nih Grand Watergate oke jelasin ada taksi dari airport sebetulnya lagi hujan dan ini ada yang membantu aku banyak sekali, makasih beli di iya, Grand Watergate Hotel nanti gue akan bikin review nya ya kita masuk kita mau cekin dulu paspor kalian jadi kalo misalkan kalian ketemu ini timbangan ini untuk koper ya koper bukan orang ketauan 200 baht tidak coy hati hati ya jadi emang setiap hotel tuh gak boleh bawa durian kesini hampir jam 1 tapi kita sudah boleh masuk mana kuncinya mana kuncinya udah buka tuh udah buka tuh ayo kami penuh 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 dia bingung kalo ngomong chat dia pasti akan mengulang dengan ngomong jjmarket gitu ya banyak kan sih gitu ya tapi ada juga banyak yang tau catu cat karena kan banyak turis kan kok lantainya gak dipencet gak menem hehehe hehehe ya kan seruan kan kita bikin konten kita lupa kita lupa lantainya 5 hari terus dia sadar dia gak pencetin kurang aja nih ntar kita tinggalin dia aja gua pikir udah pencet dia skwawi enggak udah kita ngomong gini oh ini udah seperti komen eh 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 mantai 6 mantai 6 kita ngomong berapa? 11 15 oke kiri oke ini 15 oh ini begini kok sih kayak rumah kayak kamar ya gak? oke oke tinggalin tuk maaf maksudnya begini nih coy kemisi oooh tempatnya keciiil kecil ya oke gua disini iya udah sedap ada bibit jadi ini kita masuk langsung ke sini ini lemari nih ya lihat lemarinya wow amazing langsungnya lampu wow cebo main 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 bagus main bagus terus ke sini lagi ada tv ada cermin terus oh ini ada jendela wih sejuk nah sekarang kita tour ke eh teman tuh woi pake celana gua pake celana lu jangan dulu nah lihat sini nih ya standard lah ya shower cap ada terus ada dapet keset terus apakah kita dapet handuk nah jangan lalu ini ada handuk yeay dapet handuk handuknya itu dapet dua handuk kecil sama dua handuk gede nah untuk colokannya tuh ini colokannya cukup fleksibel kok jadinya gak terlalu aneh aneh gitu gak macem macem nah sekarang gua mau coba lihat kamar sebelah apakah beda sepada sama gak kamarnya sama kayak anak pos ya kok oke lah ya 300 ribu 300 ribu dan itu pun kita pake koloka diskon diskon 10% jadi sistemnya kita 4 hari 4 malam ya 4 malam 3 berapa 300 ribu di kalimat kan 1,2 di koloka tuh diskon 10% jadi potong 120 ribu 120 ribu berarti semalam cuma 270 ya 120 ribu semalam ya murah lah berdua ngasur dapet tempat lemari gitu eh 220 ribu untuk 2 orang ya tapi ada promo traf loka makanya bisa cari promo diskon biasanya juga bisa semalam kalau enggak ya tetap sih traf loka 300 ribu masih yang menurut gue tuh masih murah hai teman jadi kita sudah selesai semua kita sekarang mau pulang dan sekarang ini mau kasih ini terakhir soal hotel waterfront gate ya Grand water gate hotel di sini ya jadi menurut gue pribadi sih oke kira-kira tuh dari angka 1-10 itu ada di angka 7 di angka 7 lah karena memang kita gak terlalu banyak kan di waktunya memang untuk itu doang kan nah taktiknya gue di sini tuh jadi gue pake jadi gue pake yang di dalam cuma dikit doang nah nanti kalau misalkan kalian mau cuci cuci di sini aja terus abisnya jemur aja di sini jemur jadi gue bisa jemur di sini kalau enggak di sana tapi kalian harus hati-hati harus dibawa penjepit lah biar enggak hilang gitu ya ada di sana kemarin gue sempet cuci baju sekali sama cuci kolor sekali oke ada gulkas kukas itu botol minum kukasnya kukasnya ya deneng aja kalian kalau mau bawa ini mau buah atau minuman ini enggak ada isinya dan kita dapat 2 gelas air setiap harinya kita di sini sampai 4 malam ini ruang tidurnya yang paling ya yang gue enggak gitu gimana soal bantalnya sih bantalnya enggak gitu nyaman hari terakhir doang sih gue soal bantal sebetulnya sekarang kita mau pulang itu ya teman-teman untuk review hotel ini kalau gue sini mau back sini lagi apa enggak boleh-boleh aja sih ya karena gue di atas juga tepat sama diri doang sama adi doang tempatnya cukup oke enggak bau dingin dingin asinya enggak berbau enggak bawa jamur kalau bawa jamur biasanya gue bakal bersin-sin terusnya gitu aja itu teman-teman untuk hari ini thank you banget yang nonton video ini semoga informasi ini bisa membantu kalian dalam memilih hotel yang kalian pilih kalau kalian ke Bangkok oke jangan lupa nonton video gue vlog gue ke Bangkok yang lainnya thank you my friends for watching and have the next day bye-bye bye-bye